Saudara pembagian daging kurban di sebuah masjid di Merauke, Papua Selatan nyaris ricuh pasalnya warga yang antre jatah justru memberikan kupon palsu kepada panitia. Kupon-kupon palsu ini jadi sumber masalah. Panitia pembagian daging kurban di sebuah masjid di Merauke, Papua Selatan ini bingung. Warga yang datang ke halaman masjid pun berjubel melebihi jumlah kupon yang dibagikan. Situasi sempat memanas lantaran warga kecewa takut tak kebagian jatah daging. Namun panitia pun dengan cepat mengamankan situasi dan memutuskan untuk tetap membagikan daging kepada warga yang datang. Menciptakan atau membuat sekitar 1.500 paket. Untuk kupon sendiri yang sudah disebar sebanyak 800, kurang lebih 800 kupon. Dan saya pastikan semua yang antre ini bisa dapat. Setelah kita pastikan, baik non-muslim pun kita kasih sebagai hadiah. Meski situasi berhasil diatasi, namun panitia tetap menelusuri beredarnya kupon palsu itu. Mereka menduga kupon digandakan oleh warga demi mendapatkan daging. Syarif Jimar, Kompas TV, Merauke, Papua Selatan.